Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita kedatangan mobil Isuzu Traga kita mau pasang AC baru dengan merek Denso Compressor AS15 untuk Suzuki Isuzu Traga ini jadi sudah dapat blower seperti mobil Elev dari sebelah kiri sudah dapat blower terus boxnya yang tengah ini kita tadi custom pakai itu yang model Denso tapi yang kayak Sandin itu buat percobaan ini juga sudah dapat saklar 123 kisih-kisihnya juga sudah dapat hawanya jadi ketika dinyalakan AC ini sudah keluar angin kita tinggal custom evaporator saja nah seperti itu nah jadi kita custom evaporator seperti ini jadi sudah dapat dari aslinya mobil Isuzu Traga dan nanti untuk dudukan kompresor pakai AS15 Denso pulihnya pakai Penter karena basicnya mesin Penter basicnya mesin Penter Turbo jadi bracketnya jadi bracketnya ini tadi pakai buat ngemal ini punya Sundin tapi nanti kita ganti punya Denso nah terus untuk pemasangan seperti ini kondensornya berada di depan radiator kita nanti menggunakan dua fan buat pendinginan kondensor AC nya jadi lebih maksimal dinginnya terus kita custom untuk kondensornya menggunakan dua fan pendinginan kondensor seperti ini jadi nanti pasti lebih dingin karena untuk dua fan ini sangat membantu pendinginan kondensor nanti kita pasang di depan radiator caranya seperti ini kayak di mobil Futura kita juga sudah pernah membawakan fan double seperti ini dan penampakannya untuk kondensor kita sudah pasang kita sudah setting jadi seperti ini dari bawah ada fan dua jadi fan sebul nanti kita kasih relay dua yang satu buat fan satu terus fan satu juga pakai relay jadi relay nya dua satu fan relay nya satu untuk pemasangan mobil ini kayaknya oke gak ada permasalahan masih gampang kita custom custom seperti ini insyaallah untuk hasil dinginnya insyaallah disini memuaskan karena fan nya dua evaporator nya bagus kompresor nya bagus nah jadi mobil traga ini kan dapat seperti ini box box ini ternyata kita kasih evaporator susah susah jadi tadi kita mau custom pakai evaporator ini tapi susah terus kita custom gunakan denso seperti ini evaporator denso nanti kita pasang kalau ini lebih mudah daripada kita custom yang box bawaannya kalau untuk soal dingin saya jamin sama masih dingin bisa kita andalkan evaporator denso ini nanti kita cek seberapa hasil suhu pemasangan untuk evaporator denso kompresor denso sama kondensor universal menggunakan dua fan langsung kita pasang evaporator let's go ya nanti pemasangannya seperti itu jadi resistornya ada di samping nanti kita custom jadi seperti itu nanti pemasangannya dan ini untuk bracket penternya kita sudah siap pakai bracket denso as 15 jadi bracketnya ada 4 dudukan baut nanti disini dan kompresornya kita sudah siapin seperti ini ini kayak mobil elef jadi valve-nya menghadap ke belakang polynya menggunakan poly painter jadi menggunakan dua fan belt kita pasang seperti ini nanti untuk pemasangan dryer kita menggunakan dryer yang putih R12 nanti kita lengkapi dengan LPS jadi fungsinya LPS ini buat pengaman kompresor jadi ketika tekanan freon itu lemah atau freon habis otomatis ketika kita nyalakan AC kompresor akan mati karena adanya pressure suite ini atau LPS jadi cara kerja LPS ini ketika ada tekanan dia akan kontak atau ngonex nanti kalau udah gak ada tekanan atau freon habis kita AC kompresor akan mati atau kontaknya putus ini jadi biar rangkaian AC nya aman terutama kompresor aman jadi kita kasih LPS nanti untuk rangkaian kelistrikanya juga sama kayak mobil-mobil biasa kita pasang efeknya ketika nanti pemasangan AC gak ada LPS yang pertama ketika gak ada freon atau oli kompresor habis kompresor bisa ganset dan van akan nyala terus jadi kenapa kita menggunakan LPS ini fungsi LPS sangat berarti buat AC karena kompresor sama van nanti kita sama-sama kerjanya jadi kompresor kerja ekstra van yang depan buat ikut bekerja jadi nanti cara pemasangannya kayak biasa kita pasang terus pakai R12 pipa ini dari kondensor ke reserver dryer dan evaporator kita sudah menggunakan evaporator denso seperti itu cerobong nya seperti ini sudah langsung masuk ke cerobong masing-masing kita pakai yang hawa itu selang hawa berarti yang blower dari bawaan mobil traga ini tidak berfungsi jadi masih seperti itu utuh settingan buat selang dari kompresor ke kondensor setengah kita sudah setting karena mobil teraga ini yang set-setannya kayaknya belum ada jadi kita setting sendiri nanti kita press kita ukur panjang nya seberapa ini kondensor nya kan ada di depan radiator kita kalau pasang itu sangat suka pemasangan di depan radiator karena pendinginannya lebih maksimal terus ini yang selang 5x8 kita juga belum press nanti kita press kita setting terus nanti yang keluar dari evaporator kita pakai pipa jadi seperti ini nanti kita pakai pipa gambarannya seperti ini evaporator kita menggunakan evaporator denso dalemannya painter jadi painter sudah ada lakukan seperti ini buat selang yang 5x8 setting nanti lebih mudah keluarannya sudah di custom sudah di setting dari pabriknya ada lubang seperti ini ini untuk pembuangan juga sudah di kasih lubang jadi lebih mudah untuk pemasangan mobil teraga ini nanti keluaran dari sini dari 5x8 sama 3x8 kita menggunakan pipa kebawah jadi biar lebih baik lebih mantap untuk ukuran fanbell sama persis kayak mobil painter menggunakan ukuran A61 fanbell A61 ada dua langsung ke power steering kompresor terus kebawah ke mesin jadi tampilannya seperti ini jika anda mau pasang AC bisa banget ke bingkel kami ya datang mobil SS futura traga penter kijang oke segala jenis mobil insyaallah kita bisa pasang AC baru tergantung nanti request mau pakai Denso atau Sanden mau Oplos Sanden dan Denso bisa banget jangan lupa subscribe channel ini untuk perakitan kabel dari mobil traga ini sudah di set dari pabrik nya jadi kayak saklar saklar sudah ada kabel untuk LPS juga sudah ada kabel kompresor juga sudah ada kabel disini jadi tinggal kita sambungin sambungin aja terus kita custom yang tadi pakai spawn yang pakai spawn seperti ini jadi keluar dari evaporator menggunakan sirip hawa dan cover buat tipnya seperti ini jadi ketika dibuka tipnya masih utuh kayak gini jadi pipanya apa sorry selongsong hawanya gak ikut ketarik nah ini kanan kiri depan oke keluaran dari evaporator kebawah menggunakan pipa semua kita kasih navel juga satu untuk pengisian di bawah pipa 38 pipa 58 kita bungkus pakai harma flag jadi perakitannya seperti ini nah terus disitu tempat dryernya ternyata LPS nya sudah dapat kabel seperti ini sudah dapat semua rangkaian listrikan relay sudah dapat jadi kita tinggal pasang-pasang sesuai jalur kabel untuk apa kita tambah relay buat fan yang kondensor depan dua nah jadi listrikannya seperti ini tambah relay satu ini untuk relay kompresor nya sudah ada bawaan dari penter sama kayak ini buat mobil petraga terus dinginnya sudah 5,4 sudah kedinginan kedinginan kayak customer evaporator bagus rapi pipa-pipanya disini pakai pipa kita kebawah ini nanti kita rapihin ini yang buat kipas 4,9 4,8 saya jamin untuk pemasangan ini yang pemilik mobilnya sangat puas karena pemasangannya rapi dinginnya oke oke kelistrikannya oke set-setan kelistrikannya karena ya dari pabrik kompresor nya oke denso suhu dingin buat raga 2,8 nanti ini bisa turun bahkan ini bisa turun nanti bisa satu ini ini dinginnya udah kita di ruangan udah menggigil kacanya berembun udah yang luar kacanya udah berembun 2,8 ini kita posisi jam 3 sore karena kita dalam ruangan kalau di luar suhunya ya agak panas untuk setelan temperatur atau suhu ruangan jadi kita menggunakan termostat seperti ini termostat seperti ini kita custom sendiri pakai plat ini termostat yang ada tangkenya seperti ini jadi nanti di panelnya disini fungsinya sama buat pengaturan suhu kita custom seperti ini biar lebih mantap orang wagu oke nanti kita pasang seperti ini nah jadi tampilan untuk termostat nya kan ada itu ada itu ada itu ya ekornya seperti ini nah ekornya ini nanti kita masukkan ke evaporator jadi di depan evaporator nanti kalau ekor ini udah dingin termostat akan bekerja beda sama termis kalau termis modelnya menggunakan modul kalau ini kita gak pakai modul jadi manual manualnya tapi disini gesernya di panelnya oke jadi nanti langsung kita pasang seperti ini soket-soketnya kita pasang nah mana ya tadi mana oh ya ini jadi ini kita lubangin seperti ini buat masuk ke evaporator ke 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 Terima kasih telah menonton!